Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut kabar terbaru dari info bursa transfer Liga 2 2023 2024 tapi sebelum lanjut nonton video jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru terima kasih kabar yang pertama datang dari PSIM Yogyakarta yang sudah resmi mendatangkan Budiya Riza tidak hanya itu PSIM Yogyakarta juga mendatangkan Jajang Sukmara Hendra Wijaya dan Bias Angga untuk mengarungi Liga 2 2023 2024 kabar selanjutnya datang dari PSPS Riau yang sudah resmi mendatangkan Supardi Nasir Afiful Huda dan Ilham Patoni untuk mengarungi Liga 2 2023 2024 kabar selanjutnya datang dari Fabiano Rossadel Tram yang sudah resmi bergabung bersama Persela Lamungan untuk mengarungi Liga 2 2023 2024 kabar selanjutnya datang dari Persijab Jepara yang semakin dekat mendatangkan Rijal Torres untuk mengarungi Liga 1 2023 2024 dan kabar yang terakhir datang dari Sriwijaya FC yang tertarik mendatangkan Riki Kayami untuk mengarungi Liga 2 2023 2024 yang saat ini berstatus tanpa klub Terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.